Baru saja awal Juli kemarin, kita diberi pilihan HP bagus berspesifikasi tinggi berharga 4,9 jutaan, yaitu Poco F5 kemudian tidak lama berselang, Tecno Camon 20 Premier yang tidak kalah hebatnya, juga meluncur dengan harga 6 juta. Bagi pengguna ini jelas menguntungkan, karena banyak pilihan akan bikin leluasa atau malah bikin bingung. Sudah tahu, mau beli yang mana? Sebaiknya Anda tahan diri dulu, saya akan paparkan satu lagi HP unggulan pilihan, biar membuat Anda semakin bingung. Sekarang, dari grup BBK, meluncurkan HP OPPO Reno seri 10-nya. HP ini sudah launching secara global di Malaysia tanggal 7 Juli minggu lalu dan menyusul di India di tanggal 10 Juli kemudian, dan sangat mungkin akan segera launching di Indonesia. Mengingat nomor modelnya CPH2521 dan CPH2525 sudah terdaftar di situs resmi Kementerian Perindustrian dari sejak tanggal 6 April 2023 lalu, kode CPH2521 untuk OPPO Reno 10 Pro Plus dan kode CPH2525 untuk OPPO Reno 10 Pro, estimasi rilis di Indonesia adalah di bulan Agustus 2023. Di sini kita akan bahas OPPO Reno 10 Pro Plus, yang merupakan kasta tertinggi di OPPO seri 10 ini, dan merupakan paket lengkap total menawan menggiurkan. Untuk desainnya, sangat cantik dan menawan, bagian belakang dan bagian depannya didesain melengkung simetris, mendekati frame kiri dan kanan, memberikan keindahan tersendiri bagi HP ini dan memberikan kenyamanan genggaman yang pas di tangan Anda. Selain itu desain pulau kamera yang unik berbentuk elips yang dibalut bagian pinggirnya menggunakan aluminium yang mengkilap. Ini bisa menjadi pusat perhatian saat mengambil foto. Selain itu desain ini digabungkan dimensi dan berat yang pas, membuat penggunaan lama HP ini tidak akan memberikan efek melelahkan dan juga tidak akan menimbulkan sakit. Bezelnya juga sudah simetris dan tipis sekali. HP ini memberikan keleluasaan kepada customer untuk memilih dari dua varian warna yang tersedia, yaitu Glossy Purple dan Silvery Gray. HP ini punya dimensi sebagai berikut, tinggi 162,9 mm, lebar 74 mm, dan tebal 8,28 mm, dan mempunyai berat 194 gram. Jadi HP ini cukup tipis dan tidak terlalu berat. Sangat tepat untuk menemani keseharian Anda. Layarnya menggunakan panel 3D AMOLED yang berkualitas tinggi dengan resolusi 6,74 inch, dengan resolusi Full HD 1240 x 2272 pixel dan refresh rate sampai 120 Hz, dan screen to body ratio sampai 93,9%. Selain itu, HP ini juga mempunyai kecerahan sampai 1.400 nits dan sudah mengantongi sertifikat SGS untuk perlindungan dari bahaya sinar biru. Dan untuk para pro gamer, Anda akan nyaman dengan touch sampling rate yang mencapai 240 Hz. Video dan foto ditampilkan dengan sangat jernih dan detail serta mendalam. Sehingga sangat nikmat untuk berlama-lama dipakai menonton video, bermain game atau sekedar browsing sosmed. Selain itu, sangat berguna ketika digunakan saat pemotretan karena memberikan preview hasil foto yang akurat dan jelas. Terima kasih untuk teknologi 1 miliar warna. HDR 10 Plus dan refresh rate 120 Hz yang memungkinkan semua keindahan itu tersajikan dengan sempurna di hadapan pengguna. Dan satu lagi, fingerprint-nya juga ditanam di dalam layar ini dan sangat cepat. Layar yang spesial ini dilapisi pelindung Asahi Glass AGC DT-Star 2 yang diklaim 2 kali lebih kuat dari Gorilla Glass 5. Oppo menjagokan kameranya di HP flagship ini, mari kita lihat setup kameranya. Setup kamera belakang dibekali dengan 3 kamera yang powerful. Yang pertama adalah kamera 50MP dengan sensor Sony IMX 890 ditambah fitur OIS. Sama dengan yang digunakan oleh HP yang lagi hits di dunia, Nothing Phone 2. Yang kedua, kamera periskop telephoto menggunakan sensor Omnivision OV64B. Lensanya punya kemampuan 3x optical zoom, 6x in sensor zoom dan 120x digital zoom, juga sudah dilengkapi dengan OIS. Yang ketiga, kamera UltraWide 8MP dengan sensor Sony IMX 355. Ini sama dengan yang di Oppo Reno 8,9 Pro dan 9 Pro Plus. Untuk perekaman videonya, bisa di resolusi 720p, 1080p dan 4K, dan semua resolusi itu, bisa dilakukan di 60fps dan 30fps. AS dan OIS-nya mendukung untuk fitur anti-goyang resolusi 1080p di 60fps. Sementara pada bagian depan, ada kamera selfie autofocus dengan resolusi tidak tanggung-tanggung, yaitu 32MP yang terletak pada bagian tengah atas, dengan desain punch hole. Sensor yang digunakan juga bukan kaleng-kaleng, yaitu sensor keluaran Sony Type IMX 709 RGBW, sama dengan yang digunakan oleh OPPO FIN X6 Pro, Reno 8, 9 Pro dan 9 Pro Plus. Untuk perekaman videonya termasuk fitur anti-goyang, bisa di resolusi 720p, 1080p. Semua resolusi itu, bisa dilakukan di 30fps. Dari segi performa, HP ini ditopang oleh chipset powerful yang biasa dipakai HP khusus geming, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang dibuat dengan fabrikasi 4nm dan ditandem dengan GPU Adreno 730. Chipset yang powerful tersebut, diimbangi dengan teknologi RAM dan penyimpanan yang mumpuni, yaitu LPDDR5 dan UFS 3.1, sehingga aliran data antar chipset RAM dan penyimpanan berjalan dengan lancar. Ditambah lagi dengan teknologi vacuum cooling chamber yang bagus, bikin memainkan game-game berat juga lancar tanpa panas. OPPO juga telah mengembangkan solusi di level sistem, yang mampu mengimprobe kehalusan dan stabilitas sistem. Ini artinya, HP Anda akan terus bekerja optimal, atau cepat sampai 2 tahun ke depan, dan ini sudah disertifikasi oleh TUV SU Defuency Rating. Hasil benchmark HP ini tentu saja sangat memuaskan, Antutu versi 10 skornya 1.300.000an, Geekbench 5 di 1.275 untuk single core dan 3.915 untuk multi core. Selanjutnya, untuk urusan fotografi, OPPO menggunakan teknologi Marisilicon X, ini teknologi OPPO sendiri yang superior dalam penggunaan power yang lebih hemat, pengolahan warna high dinamis 20 bit, serta real-time proses file roll. Software-nya menggunakan ColorOS 13 dengan basic Android 13. Untuk RAM dan penyimpanan adalah 12 per 256GB, tanpa ada ekspansi slot. Hal ini cukup disayangkan karena kebutuhan untuk pemotretan dan perekaman video kualitas tinggi bisa dengan cepat memenuhi ruang penyimpanan, belum lagi untuk kebutuhan aplikasi dan game-game kelas berat. Untuk baterainya menggunakan LiPo dengan kapasitas 4700 mAh yang dilengkapi teknologi baterai Health Engine. Teknologi ini diklaim OPPO, bisa memperpanjang umur baterai sampai 4 tahun dan meningkatkan waktu standby 1,6 hari. Untuk adapter, disediakan charger cas kilat dengan kapasitas 100 Watt SuperVoc dibekali dengan teknologi PD3 dan KC3 serta reverse wiret. Klaim OPPO, pengecasan 9,5 menit bisa mengisi sampai 50% dan 5 menit ngecas. Bisa untuk main game 2 jam. Dan dalam mengecas cepat, Anda tidak perlu khawatir. HP ini sudah memperoleh sertifikat SAFE Fast Charge System dari TUV Rheinland. Fitur lainnya yang ada adalah sensor akselrometer, giro, proximity dan kompas dan always-on display serta color spectrum. Untuk performa gamenya cukup powerful. Pada paket penjualannya terdiri dari flash charger 100 Watt SuperVoc kemudian sebuah kabel USB Type-C, kemudian ada casing soft bening dan screen protector. Estimasinya HP ini kemungkinan keluar di bulan Agustus nanti dan harganya sekitar Rp 11.250.000. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!